Yes, Alhamdulillah berkah di hari Jumat tepatnya di tanggal 24 Mei 2024 makin banyak KKS yang terisi saldonya baik pencairan PKH maupun BPNT Priodeme dan juga Juni 2024 Surat perintah membayar BPNT Priodeme dan juga Juni 2024 sudah turun nah hari ini kita akan cek saldo KKS baik yang menggunakan Bank BRI, BNI, Mandiri maupun BSI nah jadi teman-teman semua selaku para penerima dari bantuan-bantuan pemerintah ini khususnya PKH maupun BPNT baik penerima baru dan juga penerima lama kalian mengetahui informasi penting ini ya silahkan teman-teman semua bergabung di channel Nitas TV dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya dan jangan lupa juga teman-teman share ke yang lainnya untuk memberikan informasi ke teman-teman yang lainnya terima kasih yang sudah subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel apa kabar nih teman-teman semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezekinya ya amin nah teman-teman semua bahwasannya untuk bantuan yang teman-teman tunggu alhamdulillah sudah cair ya guys pada bulan Mei ini nah yang pertama-tama yaitu bantuan program keluarga harapan yang sebelumnya hilang dari 6NG dan muncul kembali pada 6NG dengan status sudah SI dan top up ke rekening masing-masing alhamdulillah untuk bantuan PKH priodeme dan juga juni pada tahap ketiga ini dicairkan terlebih dahulu menggunakan bank syariah Indonesia atau BSI maka dari itu teman-teman semua yang berada pada wilayah Aceh kalian sudah bisa mengecek bantuan PKH tahap ketiga atau PKH priodeme dan juga juni 2024 nah setelah itu bantuan PKH ini disusul menggunakan bank BRI ya teman-teman dan bagi teman-teman semua untuk yang menggunakan bank BRI pencairan PKHnya sudah bisa dicek namun sekali lagi diinformasikan untuk pencairan PKH ini sendiri teman-teman semua secara bertahap tidak secara serentak maka dari itu teman-teman kalau kalian menggunakan bank BSI maupun BRI tetapi masih zong maka kalian bisa cek secara berkala nah nanti akan menyusul ke teman-teman semua yang merupakan para KPM yang masih aktif sebagai penerima bantuan PKH ini nah ini dia teman-teman bukti struk kemarin ya guys yang dimana KPM yang berada pada wilayah Aceh menggunakan bank BSI sudah terisi saldonya nah kalau untuk pencairan PKH memang dicairkan 2 bulan dalam 1 priode ya guys jadi nominal komponen yang didapatkan ini bisa teman-teman kalikan selama 2 bulan untuk pencairan di bulan Mei dan juga Juni ini nah untuk bank Himbara selanjutnya pastinya akan menyusul tetapi sampai saat ini memang didominasi untuk pencairan lewat bank BSI ya teman-teman nah selanjutnya ya guys untuk BPNT statusnya adalah surat perintah membayar ya teman-teman saat ini atau SPM pada 6NG ya teman-teman baik yang menggunakan bank BRI, BNI dan juga Mandiri ya teman-teman ketika dicek per hari ini untuk saldo KKS yang menggunakan bank BRI, Mandiri dan juga BNI masih 0 untuk BPNT-nya namun sangat mengejutkan ya guys kemarin di tanggal 23 Mei 2024 sudah ada KPM yang mencairkan bansos sebesar Rp400.000 dan tertera jelas disitu adalah bantuan sembako ya teman-teman bukan penarikan tunai yang dilakukan oleh KPM tersebut tetapi itu merupakan pencairan dari bantuan sembako terisi saldonya pada KKS Bank BSI nah jadi teman-teman untuk pada periode Mei dan juga Juni ini diinformasikan bagi teman-teman semua yang menggunakan Bank BSI menjadi dominan ya teman-teman dimana akan dijadikan prioritas baik pencairan PKH maupun BPNT nah jadi teman-teman semua dikabarkan nantinya akan dilanjutkan kembali di hari Senin untuk pencairan PKH ya teman-teman dan kita doakan juga untuk BPNT yang statusnya SPM sudah bisa berubah menjadi SI ketika di hari Senin nanti untuk Bank BRI, BNI dan juga Mandiri dan teman-teman semua sudah bisa mencairkannya ingat tuan reguler yang dicairkan oleh pemerintah baik melalui PT POS maupun melalui KKS ini dicairkan secara bertahap bukan secara serentak kalau di daerah teman-teman belum cair maka kalian tunggu aja selama teman-teman semua menjadi pemilik KKS aktif maka kalian berhak menerima bantuan ini ya teman-teman silahkan kalian nantinya boleh cek melalui website DTKS dan kalau teman-teman cek memang masih belum berubah untuk sekarang ya guys periodenya masih belum di update tetapi ketika nanti teman-teman semua bisa cek secara berkala melalui website cekbansos.kemensos.go.id seperti itu ya teman-teman nah kita doakan aja semua bantuan pemerintah ini segera dicairkan kepada penerimanya bagi teman-teman semua yang ingin mendapatkan bantuan BPNT maupun PKH ya guys kalian bisa mendaftarkan diri lewat aplikasi cekbansos aplikasi ini merupakan aplikasi resmi ya guys yang disediakan pemerintah agar kalian bisa mendaftarkan diri secara online ya teman-teman dan ini langsung terhubung oleh kemensos beberapa KPM yang selama ini mendapatkan bantuan PKH maupun BPNT itu adalah KPM-KPM yang sebelumnya mendaftar lewat aplikasi cekbansos jadi ya teman-teman aku sarankan bagi kalian kalian yang belum pernah mendapatkan bantuan silahkan didaftarkan diri teman-teman melalui aplikasi cekbansos nah jadi semoga ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati